Halo guys dengan Zafin disini kali ini gua bakal memainkan game Mobile Legends lagi disini dimana sebenarnya gua udah udah lama nggak upload Mobile Legends ya ya sebenarnya gua masih saing main game Mobile Legends aja ya oke kali ini gua bakal ngasih kalian lihat apa pakai ini apa namanya pakai Gwenevar jadi Gwenevar ini menjadi salah satu heal favorit gua disini Hai entah kenapa pakai Gwenevar itu gua asik aja gitu mainnya karena ini apa skillnya skillnya enak habis itu skill buat nge-damage musuhnya juga lumayan sakit habis itu cooldownnya juga cepet ya Hai jadi enak-enak aja sih gua pakai ini ini fighter magis sih kata gua jadi ini juga apa enggak pakai mana kalau enggak pakai mana kan enggak usah panik gitu kayak kebanyakan heal-heal lainnya yang harus pakai mana kalau abis harus ikon lagi kalau enggak ada manakan enak jadi masih bisa lanjut 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 main yang usah ikon itu lagi tapi kan kalau apa namanya kalau lagi ya nyawa abis ya terpaksalah Oke kali ini langsung saja gua bakal menunjukkan gameplay gua betapa asiknya gua menurut gua ya betapa asiknya gua main Gwenevar ini karena entah kenapa enggak dibanet lagi gitu loh kadang-kadang sih eh gua belum pernah nemu Gwenevar dibanet paling ya sesuai meta sekali lah kalian tahu lah apa Oke langsung saja ke gameplaynya Oke jadi ini dia gameplaynya kalian bisa nikmati aja ya di sini mohon maaf banget kalau apa namanya ininya ya Hai reply ya jadi gua enggak benar-benar ekspresi secara langsung juga karena ini loh udah bilang tadi ya suka FPS gua low gitu loh kadang-kadang bagus tiba-tiba jelek kan enggak enak banget sumpah oke di bawah gua biasanya main Gwenevar itu di atas tapi karena apa namanya ininya sih yang itu yang di atas yang siapa namanya Esmeralda ya Esmeralda minta di atas yang gua terpaksa ke bawah biasanya gua main Esmeralda itu di bawah karena apa ya udah biasa di atas sih sebenarnya tapi karena dia minta di atas yang gua juga harus ngalah juga enggak enak kalau berantem tim sendiri tapi ya oke lah Aduh kaneng Aduh enggak mati loh enggak ada gua sih itu tuh padahal bisa mati dan akhirnya malah Johnson yang mati eme bukannya ini Aduh eh weh jangan nyampah hati-hati Oke di sini gua pertama-utama itu bikin Hunter Knight dulu biar apa jungle hutannya farmingnya itu lebih cepat sini dan habis itu kalau pakai fighter kayak Gweneva gini gua lebih fokus untuk push tower daripada nge-kill bener walaupun ada ada apa namanya banyak war juga banyak war biasanya ada banyak war itu ada di tengah tapi ini apa gua tetap push tower gitu biar bingungin musuhnya jadi musuhnya kealihin perhatiannya ke gua gitu loh suka itu sih kalau pakai fighter tapi kalau ini ada mm-nya tuh main mm-nya ngikut gua biasanya gua main Gweneva itu itu solo biasanya enak jadi mm-nya mid dan gua solo aja gitu loh Solo ini juga lumayan agak lama juga sih Gweneva maksudnya agak nyawanya tebel juga sih agak susah buat dimatin juga di atas di atas rame tapi masih aman sih itu esmeralda masalahnya esmeralda itu tebel dia gue bingung esmeralda itu kayaknya nggak udah usah tank deh kata gua tapi dibilang tank juga tank tapi sakit-sakit nah itu itu lagi kagak sakit aja tuh biasanya sakit ya tuh dia tuh jago nih yang di sini waktu itu gua pernah nemu apaan dia kok gimana gitu tapi kali ini agak susah sih Nah gua suka biasanya nge-spam nge-spam gitu-gitu loh ini deg-degan ini gue ya napsu dia kata napsu buat apa kamu kalau bisa peluang dapet taue taue lah ambil aja nah ini gua akan ingin baliklah bahaya dia kena mulu masa bukan kena maksudnya cepet nih spam-spam spam-spam aja ini kalau makin gila spam skill 1 habis itu kan kalau udah spam kena cooldownnya jadi berkurang 1 detik udah berkurang 1 detik lumayan jadinya cepet jadi ultinya skill 2 nya lah kan dapat atas eh iya atas dapat bahwa juga barusan dapet nah ini nih mau dapet mati gua pakai execute lumayan kalau execute jarak deket itu enak sakitnya lumayan lho execute enggak ada yang tahu eksekut sakit sumpah dan kalau last hit mati musuhnya kenanya execute cooldownnya jadi cepat berapa ya 6 tadi berapa tuh gua lupa pokoknya lebih cepat daripada ngekill lah udah kena execute tapi ga mati gitu nanti cooldown execute nya jadi lebih lama kecil lagi ya ancuai tuh oke ancuai bawa dan pokoknya gwineva itu juga hati-hati sih kalau mau skill 2 skill 2 nya kalau kena lumayan untung kalau nggak kena mendingan kabur sih kalau tapi tergantung lawannya sih kalau udah suka udah mau mati Hai lumayan dapet bisa seperti ini gua bakal ngincah leslie dan jepet dia pakai apa pwifi biasanya kalau ada wagi itu kan biasanya tank di depan gua bakal deketin dulu kenain tank dulu karena tank itu kurang sakit dan habis itu gua langsung arahin ke yang belakang kayak mage atau assassin atau mm usahain mm si mm memang gila oh enak bisa kabur kan no gila di atas semua no nah jadinya di atas abis itu yang bawah bisa title ya gitu sih gua pengennya kalau udah bawahnya udah tinggal satu towel lagi yang di kan dulu di bawah gua bakal cari towel lagi yang masih jauh masih banyak langsung aja spam dapet ulti di otet pernah dapet execute eh nggak nggak pakai salah gua Oh gila sakit cepetan ya kan disini gua farmingnya pakai Hunter knife aja juga udah cukup habis itu gua habis hantanah bikin air ken but lumayan udah cepet spatula biasa lah konsentrasi lagi habis itu Holy Crystal udah jadi di level 11 no kan di bawah apa ya musuh-musuh kenapa pada ngumpul gitu loh gua gak demen banget temen ada yang ngumpul ngikutin gua itu nggak enak banget kecuali kalau Y kalau Y oke lah ini loh tiga ngumpul dua tapi kalau misah musuhnya mati bingung kan mau apaan lumayan skill 2 nya kenain ayahin ulti lumayan sakit langsung aja majuin execute nah tadi execute gagal eksekutnya gagal jadi bukan gagal maksudnya eksekutnya itu enggak enggak matiin musuhnya jadi cooldown 90 detik ya tadi kalau eksekutnya ini berapa detik ya gua lupa deh pokoknya cooldownnya lebih pendek jadinya enaknya begitu untung timnya jago ini kebetulan ya the best pokoknya kalau pada di bawah kan jadi bawah gua bakal ngepustowa ya enggak ada yang ingin gua sih nah itu ada Nana Nana ganggu banget sih dia bukannya mati hidup lagi apa coba emosi gua loh ketemu Nana udah mau mati seneng-seneng udah dieksekut nggak mati dia malah kabu ya ngeselin loh bener hmm itu mulai itu mulai mau ada wanya tuh biasanya gua tungguin aja sih tunggu-tungguin ada momen dapet dan biasanya juga kalau ame begini gue suka kenain skill2 nya gua loh karena kenanya banyak gitu kenanya banyak habis itu ga ulti itu kenanya banyaknya itu yang kena skill2 nya gua gua ulti dia nggak bisa ngetek semuanya ke ada damage nya enak sumpah enak asik loh oke salah tadi salah skill2 execute nggak kena execute nya nggak bikin mati nah tuh 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 dapet eh leslie satu lagi gila table kill gatuh the best langsung saja gua udah habisin Minion nya majuin kenanya diet doang gua ulti aja nggak apa-apa udah lumayan sakit karena gua enak kalau udah lumayan sakit di satu combo begitu mati apalagi mm tapi kalau tank gua agak nggak gimana gitu nggak nggak pengen nggak pengen gua matiin karena takut emang tebel banget ya nyawanya banyak ini gua kenain juga nggak bakal mati susah apa tapi kalau nyawanya sekalat ya oke lah no kena dua ya kan sama Nana kebetulan juga dan kebetulan juga nyawanya udah dikit jadi enak buat diambil gua suka iseng gitu pengen kenain dia padahal nyampejak skill2 gua tapi takutnya nggak kena nah itu tuh 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 dia kenapa no kan gagal skill2 gua langsung saja gua takut takutnya ke comeback gua bakal nge-end towernya suka gimana gitu gua nonton di turnamen ke comeback ya kan nonton pada main mainin musuh kakambe kan nggak enak gua mending kenal langsung aja abisin biar lupa cepat waktu biar biar cepat selesai aja biar cepat naik kan naik bintang lah pokoknya ya oke jadi sampai sini saja video gapada kali ini jangan lupa kasih like share comment and subscribe bila kalian suka dengan video ini oke oke see you guys bye ndak 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 Terima kasih telah menonton